Disyarat perjalanan udara di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Pariaman, Sumatera Barat, para calon penumpang ini diwajibkan mengikuti tes rapid antigen. Ya namun mereka mengeluh tingginya biaya tes antigen. Para calon penumpang yang hendak terbang dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Pariaman, Sumatera Barat, menuju daerah tujuan masing-masing, diwajibkan mengikuti tes swab antigen. Namun mereka mengeluhkan tingginya harga tes antigen tersebut yang mencapai Rp230.000 per orang. Para calon penumpang ini harus antri terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri di tempat pendaftaran yang telah ditentukan. Setelah mengisi data pada formulir yang disediakan, mereka kemudian membayar biaya rapid tes antigen yang sudah ditentukan. Setelah mengikuti tes antigen, jika non-reaktif, mereka diperbolehkan masuk ke ruang keberangkatan penumpang. Namun jika reaktif, mereka dilarang terbang. Namun sejumlah calon penumpang mengeluhkan tingginya biaya tes antigen tersebut. Namanya ada yang katakan rapid gen, ada yang dinamakan swab antigen. Jadi usulan kami sebagai masyarakat, tentunya walaupun pemerintah sudah mematok harga berkisah Rp100.000 sampai Rp250.000, kalau bisa ukur rata saja Rp150.000. Sementara itu, sejumlah penumpang yang akan melakukan tes antigen di kawasan bandara tampak tidak mengindahkan protokol kesehatan. Antara penumpang terlihat tidak menjaga jarak dan saling berdekatan. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang Pariaman, Sumatera Barat.